Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Yeay, yeay. Wah, seru banget ya tadi berenangnya. Iya, Kak. Mio, sampai tadi bisa menyelam loh, Kak. Kalau aku tadi bisa salto di tepi kelam renang loh, Mio. Eh, tapi itu apa, Mio? Wah, keren banget, Kak. Ada bus polisi. Itu kan ada Kak Sakura, kan? Yuk, kita lihat bus polisinya. Wih, bus polisinya bertingkat, Mio. Ya, aku suka. Wah, lihat-lihat. Di sebelah sini juga keren. Di belakangnya ada lampunya juga. Wih, tinggi banget ya, Mio. Gimana kalau kita minta sama Kak Sakura coba bus ini, Kak? Ih, keren banget. Di dalamnya juga ada TV-nya. Kalau di depannya ada bendera Indonesia, Mio. Eh, ibu polisi, Kak Sakura. Kami boleh nggak naik bus polisi ini? Eh, nggak boleh, Yuta. Kami lagi ada urusan penting. Iya, Yuta. Nanti lain kali aja. Hari ini kami mau bawa semua polisi ke kota Lavender. Wah, padahal kan kita juga mau coba, Mio. Hmm, mau coba aja nggak boleh. Iya, Kak, pelit banget. Cuma mau lihat dalamnya aja nggak boleh. Iya, Kak Sakura pelit. Ibu polisi Iyo pelit. Iya, padahal kita nggak pernah naik bus. Sakura, Sakura. Aduh, aduh. Maaf, aku terlambat. Hmm, gimana? Pasukan polisinya sudah datang atau belum? Belum, Pak Polisi Ken. Nah, cepat kamu bersiap-siap. Kamu bakalan jadi supir dan akan berangkat ke kota Lavender. Bawa semua polisi. Baiklah. Yeay, hari ini aku bakalan jadi supir bus. Wah, bus polisinya keren sekali. Mana bus baru lagi? Sekarang tinggal tunggu aja pasukan polisi. Huh, 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 huh. Wah, Mio. Banyak sekali pasukan polisinya. Iya, Kak. Keren sekali. Tapi aku juga pingin ikut. Yah, malah nggak boleh. Gimana kalau kita cari aja bus lain, Kak? Bus lain? Di mana, Mio? Hmm, tunggu dulu. Kayaknya aku tahu deh. Aku pernah bermain di dunia Minecraft. Dan di sana ada banyak bus loh, Mio. Gimana kalau kita coba aja, Kak? Iya, iya. Kita coba aja. Yeay, kita mau pergi ke dunia Minecraft. Aku mau ikut. Caranya gimana, Kak? Kita harus lewati portal dulu. Nah, aku cari dulu portalnya. Yeay, itu dia. Wah, kita sudah sampai di dunia Minecraft. Huh, Mio, Mio. Eh, iya, Kak. Ada apa? Wih, keren, Kak. Rumah kita jadi kotak-kotak. Eh, ada Pikachu, Kak. Tapi, di mana si Aton sama si Anto ya? Uh, apa mereka tersesat? Baiklah, guys. Jadi, sekarang kita sudah ada di dunia Minecraft. Dan ini rumah kita, Kak, Mio. Iya, Kak. Persis banget. Tapi, di sini ada Kak Sakura nggak ya? Wah, kayaknya Kak Sakura nggak ikut deh. Yuhuuu. Berarti nggak ada yang bakalan ngelarang kita naik bus, kan, Mio? Iya, hare, hare. Yeay, yeay. Eh, Kakak, lihat. Di sana ada bus satu, Kak. Mana, Mio? Itu, Kak. Yang warna hijau. Wah. Iya, ada bus warna hijau, guys. Wah, keren banget. Kita lihat yuk, Mio. Busnya keren sekali. Warnanya warna hijau, guys. Mio. Hah, iya, Kak. Wah, Mio kebetulan ketemu Pikachu di sini. Ini Pikachu siapa ya, Kak? Uh, bawa aja, Mio. Kita bisa bawa dia naik bus. Oke, guys. Coba kita lihat. Busnya namanya adalah jet bus lima. Bagian depannya aja udah keren begini, ya, Kak, Mio. Uh, nah ada namanya. Namanya Fadel, Mio. Wah, keren sekali, Kak. Gimana kalau kita lihat dalamnya? Tuh, aku mau lihat di belakangnya dulu. Wah, ada lampunya. Warna merah. Pasti ini bus buat jalan-jalan, Kak, Mio. Wih, asik, Kak. Sekarang kita lihat bagian dalamnya, Mio. Wah, aku bisa nggak nyupir di sini. Hehe, Kakak mau jadi sepir bus ya, Kak? Nah, ini dia bagian dalamnya, guys. Wow, keren sekali. Coba aku lihat apakah ada teloletnya. Wih, keren, Kak. Ada bunyi teloletnya. Iya. Bus ini kira-kira bisa muat berapa orang, ya, Mio? Oh, gimana kalau kita ajak orang-orang naik bus ini, Kak? Pasti muat. Iya, tempat duduknya juga banyak. Nah, kamu lihat, Mio. Di depannya ada lampu warna-warni. Wah, lampunya mirip pelangi. Iya, Kak. Keren sekali, ya, Kak. Huh, bagian dalamnya. Nah, ini, guys. Ada setirnya di sini. Buat Pak Supir. Hah? Mio mau coba jadi supirnya, ya, Kak? Bisa nggak, ya? Coba aja, Mio. Kamu naik. Oke, Kak. Eh, apa yang terjadi, Mio? Aduh, maaf, Kak. Busnya malah hilang. Ya ampun, kena apa tadi, ya? Oke, guys. Kita coba lagi buat busnya, ya. Nah, ini dia. Uh, busnya sudah muncul lagi, Mio. Wah, keren, Kak. Hihi, iya dong, Mio. Aku kan punya tangan ajaib. Tapi, Kak, kok ada yang aneh? Busnya, hmm, kok jadi panjang sekali, Kak? Hah? Panjang? Iya, Kak. Coba Kakak lihat dari samping. Uh, Mio lihat tempat duduknya jadi bertambah. Mana, Mio? Ah, katanya busnya tambah panjang, ya? Iya, kalau Kakak nggak percaya, sini. Coba Kakak lihat. Wah, katanya... Oh, iya. Busnya kok jadi panjang? Hahaha. Iya, Kak. Kayaknya busnya jadi dua, deh. Nah, Mio coba nyetir satu busnya. Wih, hebat, Mio. Kamu bisa bawa busnya, Mio. Iya, tapi busnya cuma bisa putar-putar, Kak. Coba kamu maju, Mio. Maju terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Wih, busnya sudah bisa jalan. Wah, iya. Keren sekali, Kak. Busnya besar. Oke, Mio. Sekarang kita cari bus yang lain, yuk. Hmm? Memangnya ada, Kak. Nah, kita pergi aja keliling di kota Sakura, guys. Mungkin kita bakal menemukan bus lainnya. Huh, aku tiba-tiba lapar. Kita ke kafe, yuk, Mio. Wah, di sini juga ada busnya, Mio. Ada yang warna biru sama warna hijau. Halo, villager. Wah, kayaknya orang-orang ini mau naik bus, ya? Halo, villager. Kalian mau naik bus ini, Kak? Iya, aku mau ke kota. Huh, Mio. Oh, Kakak, Mio mau makan dulu. Soalnya dari tadi Mio sudah lapar. Huh, kafe-nya juga mirip, ya, Mio. Halo, Pikachu. Wah, ada Pikachu di sini. Hai, tiket, tiket. Ada yang mau beli tiket, tiket. Hah? Tempat jualan tiket di sini, ya, Kak? Huh, bapak ini tukang jualan tiket. Tiket, bus. Nual 50 ribu aja. Yuk, kita beli dua, Kak. Oke, nah, kita bayar dulu. Yuk, Kak, kita sudah bisa naik ke busnya, kan? Halo, villager-villager. Wah, banyak banget, guys. Mereka semuanya kayaknya mau naik bus yang sama. Di sini kan busnya ada dua, Kak. Jadi kita mau naik bus yang mana? Yang warna hijau atau yang warna biru? Nanti kita lihat dulu, Mio. Kita pilih bus yang paling bagus, ya, Mio. Kakak, tunggu, Kak. Mio mau ke toilet dulu. Wih, kita sudah bawa semua bekal, Mio. Hmm, maunya kita bawa beberapa bekal buat nanti makan di dalam bus saja, Mio. Ah, tapi nanti busnya bisa jadi kotor, Kak. Enggak, kok. Nah, ini adalah bus yang warna biru, guys. Namanya Jet Bus 3. Dan yang warna hijau ini kayaknya mirip dengan yang di rumah kita. Halo, Pikachu. Yah, Pikacunya juga mau ikut, Kak. Hahaha, Pikacunya juga mau naik bus, guys. Mio, kamu mau naik bus yang mana, Mio? Ehm, kayaknya yang warna biru ini lebih bagus, Kak. Soalnya tempat duduknya lebih cantik. Mio mau pilih yang ini aja. Oke. Eh, busnya kayaknya bertingkat, Kak. Iya, Kak. Ada dua tingkat, loh, Kak. Wuh, keren-keren. Yang ini aja, deh. Aku mau pilih yang ini. Soalnya busnya warna biru. Warna biru kan kesukaanku, Mio. Hah? Loh, busnya jalan. Mio bisa nyetir busnya, Kak. Lihat, Kakak mau naik. Tunggu, Mio. Ya ampun, busnya bisa jalan, guys. Mio yang nyetir. Dan, eh, Pikachu-Pikacunya. Awas, Mio. Kena Pikacunya. Aduh, maaf, Kak. Aduh, Mio gak bisa berhentikan busnya. Wah, gawat nih, gawat. Mio. Hah? Gimana nih? Busnya oleng, guys. Huh? Awas, awas, Pikachu. Kalian jangan dekat-dekat busnya. Mio, berhenti, Mio. Aduh, Kak. Maaf, Kak. Yah, Mio nyetir busnya belang-belong tuh. Hahaha. Iya, Kak. Mio mau parkirkan dulu. Busnya malah muter-muter nih, Kak. Parkir. Yaudah deh, keluar-keluar. Ah, lebih baik aku kabur aja deh. Kabur. Eh, di sekolah kayaknya ada bus juga, Kak. Kita periksa ya, guys. Oh-oh. Sekolah kayaknya tutup. Hmm, kok tiba-tiba ramai di sini. Permisi, aku mau masuk. Bagarnya terkunci, Mio. Gimana nih? Kita terbang aja, yuk, Kak. Oke, kita terbang aja, guys. Wah, di sini juga ada dua bus, guys. Warna putih. Halo, Villager. Halo, ini aku punya bus. Kamu mau naik. Oh, iya. Tapi bus ini tujuannya mau ke mana, ya? Hmm, aku boleh ikut, Kak? Boleh. Aku mau pergi ke Bandung. Oh, iya, Pak. Mau pergi ke Bandung. Eh, harga tiketnya berapa, ya, Pak? Harganya 100 juta. Hah? Apa? 100 juta? Hah? Mahal banget, Kak. Loh, kok busnya mahal sekali? Iya, Mio. Mungkin karena ini bus VIP, Mio. Lihat nih. Eh, namanya bus Tunggal Jaya, guys. Oh, ada kids Panda. Hahaha, lucu, Kak. Mungkin ya naik semuanya nanti Panda. Oke, coba kita lihat busnya dulu, ya, Mio. Ini pasti bus istimewa, ya, teman-teman. Wuh, lihat nih. Bagian depannya ada lampu pelangi. Wah, keren banget, ya, Kak. Eh, bus yang satunya lagi sudah mau berangkat, Mio. Yuk, yuk, yuk. Kita masuk ke dalam busnya. Halo, halo. Tunggu dulu. Kami juga mau ikut. Kalian harus cepat naik. Kalau nggak bisa ditinggal. Wah, kita bisa ditinggal, Kak. Kalau gitu buruan. Iya, iya. Tunggu sebentar, ya, Pak Supir. Balan-balan, ya, naiknya, Pak Supir. Jangan kencang-kencang. Pikacuku juga mau ikut naik. Pikacunya nggak boleh ikut. Ya, Pikacunya nggak boleh ikut, Mio. Wah, jadi gimana, nih, Kak? Sudah, ya. Aku mau berangkat dulu, ya. Kalau mau, ikut aja. Wah, jangan dulu, Pak. Kami kan sudah bayar tiketnya. Kami juga mau ikut, nih. Yuk, Mio, cepetan. Aduh, Kakak. Ini Pikacunya terlalu banyak, nih, Kak. Aduh, semuanya mau ikut, Mio. Gimana, nih, Kak? Mio, boleh nggak bagi aku satu Pikacunya? Ah, nggak mau. Eh, yaudah, deh. Ini buat satu, buat Kakak. Wah, kita dapat satu Pikachu. Oh, apa? Busnya kok malah hilang, Mio? Busnya sudah berangkat. Kalian nggak boleh ikut. Ya, kita ditinggal. Haha, yaudah, deh, Kak. Nanti kita cari bus yang lain aja. Kita jadi ketinggalan, Bus, Mio. Uh, gara-gara Pikachu. Nah, Kakak, Pikacunya mau atau tidak, nih? Nih, Mio sudah berikan satu, nih. Oh, oke, Mio. Tapi, talinya mana, ya? Wah, kita kalungkan dulu talinya ke Pikacunya, ya, guys. Aduh, mana Pikacunya? Aduh, Pikacunya mana, Kak? Tadi kan Mio sudah kasih. Tapi kok malah kabur? Ini dia, Mio. Wah, aku tangkap dulu. Oke, kita kalungkan. Yeay! Kita sudah dapat Pikacunya. Mio, aku sudah dapat satu, Mio. Ayo, Pikachu. Sini ikut aku. Pika-pika. Oke, kita pergi cari lagi bus yang lain, ya, Mio. Uh, bus panda ini memang bus istimewa. Coba kita ke kantor polisi Koban aja, Kak. Mana tahu ada bus polisi. Oh, iya. Oke, oke. Kita langsung aja ke kantor polisi. Tung. Aduh. Wah, aku malah ketubruk tiang, Mio. Hahaha. Makanya, Kak, kalau terbang hati-hati, Kak. Ngomong-ngomong bus polisi tadi, apakah di kantor polisi Koban, Kak? Kita lihat, ya, guys. Mudah-mudahan aja bisa ketemu bus polisinya. Oh, oh. Yang warna biru itu bus polisi, kan? Wah, benar. Ah, kantor polisi Kobannya. Ada banyak Pikachu juga, Mio. Benar, Kak, Kak. Ya, ini dia bus polisi tadi, ya, teman-teman. Yang warna biru. Oh, oh. Busnya malah nabrak tembok. Bus polisinya penyok, Mio. Hah, benar, Kak, Kak. Oke, kita coba geser busnya, ya, guys. Mio, jangan main-main dengan Pikachu terus, Mio. Eh, di kantor polisi ini ada dua mobil polisi, loh, Mio. Yang satu warna hitam dan satu lagi buat mobil tahanan. Kakak, Kakak. Mau nggak kita keliling kota pakai bus polisi ini, Kak? Biar Mio yang nyetir. Coba kamu nyetir, Mio. Mudah-mudahan bus kali ini nggak belong-belong lagi, Mio. Oke, Kak. Wah, keren. Bus polisinya ada teloletnya, loh, Kak. Benarkah, Mio? Iya. Mau dengar, Kak? Mio, coba ya, Kak. Oke, Mio. Nah, bunyikan teloletnya yang keras, ya, Mio. Oke, Kak. Siap. Wih, Mio sudah bisa jalankan, guys. Oke, putar, Mio. Putar, putar. Nah, sudah, Kak. Wah, keren. Coba Mio mau lihat di bagian atas busnya, ya, Kak? Hah, emangnya kamu bisa manjat, Mio? Hmm, kita terbang aja, Kak. Kan bisa? Oke, kita lihat, ya, guys. Bagian atasnya. Apa ada sunroofnya, Mio? Ini, Kak. Mio lagi lihat. Wah, di depannya keren banget, ya, guys. Ada lampu-lampunya. Warna-warni. La, 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 la. Mio lagi di atas, Kak. Bawa Pikachu-nya jalan-jalan. Oh, iya. Bus ini ada TV-nya, nggak, ya, Mio? Sama AC. Pasti ada, dong, Kak. Ini kan bus keren. Tapi penumpang-penumpangnya Pikachu, Kak. Yah, kayaknya Pikachu ini yang mau naik bus ini, kan, Kak? Wih, keren. Pikachu-Pikachu, kalian mau naik bus? Oh, kita lepas dulu Pikachu-nya, ya, guys. Gimana kalau kita bawa aja Pikachu-Pikachu ini ke rumah kita, Mio? Oh, ide bagus, Kak. Pikachu, nanti duduk di dalam busnya yang rapi, ya. Dan nggak boleh lompat-lompat lalu jalan-jalan. Pika, Pika. Oke, guys. Sekarang Pikachu-nya sudah lepas. Tinggal kita bawa aja ke dalam busnya. Mio bawa yang baby, ya, Kak. Hah? Ada bayi Pikachu, Kak? Iya, Kak. Kita siap berangkat. Eh, Mio. Kok busnya bisa jalan sendiri? Ya ampun, siapa yang nyopir, ya? Coba kita lihat, guys. Hah? Pikachu? Hah? Apa, Kak? Pikachu-nya bisa jadi bapak supir? Oh, iya. Lihat, guys. Pikachu bapak supir. Halo. Ayo, Pikachu-Pikachu yang lain suruh masuk, tuh. Aku sudah mau berangkat. Hahaha. Lucu sekali, ya, Kak. Pikachu-nya bisa jadi supir. Nah, sekarang kita bawa aja semuanya masuk. Ayo, semua Pikachu silahkan masuk. Tapi barisnya yang rapi, ya. Huh? Semua Pikachu sudah duduk? Iya, Kak. Oke, sekarang kalian sudah bisa jalan. Iya, aku sudah mau jalan, nih. Aku mau bawa semua Pikachu-nya pulang. Pulang kampung. Pulang kampung? Haha. Lucu banget, ya, Kak. Tapi kalau Pikachu sebanyak ini, kayaknya nggak muat, deh. Lebih baik aku bantu aja, deh. Bawa pakai mobil polisi. Ayo, silahkan masuk, Pikachu. Kalian mau naik mobil polisi? Pika, Pika. Piko, Piku, semuanya naik. Kayaknya mereka malah bingung, Mil. Haha. Mungkin nggak pernah naik mobil polisi, Kak. Mereka takut bunyi sirenenya. Oke, kalau gitu aku coba aja. Bawanya pakai mobil tahanan aja, ya, guys. Hah? Pakai mobil tahanan? Iya, kalau ini kan lebih besar. Tuh, di bagian belakangnya juga ada tempat duduknya, Mio. Tapi jadi mirip penjara, Kak. Wah, pantasan aja Pikachu-nya nggak mau naik. Ibu polisi, iyo. Hmm, ada apa? Tolong jagain Pikachu-nya, ya. Kami mau pergi dulu. Mio, gimana kalau kita pergi ke Yuman aja, yuk? Kita lihat di sana apakah ada bus polisi juga. Hah? Emangnya ada, Kak? Iya. Nah, Pikachu-Pikacunya kita serahkan aja ke ibu polisi, iyo. Biar dia yang ngurus semuanya, ya, Mio. Tapi Mio mau dapat satu, Kak. Nah, kamu bawa aja, deh. Oke, kita langsung aja ke Yuman, guys. Wih, di sini juga ada, Mio. Dan busnya warna pink. Ini kan warna kesukaanmu. Wah, iya, Kak. Busnya banyak sekali. Tapi ada penumpangnya nggak, ya? Eh, di sini ada Pak Supirnya. Halo, Pak Supir. Hmm, jangan menghalangi jalan. Aku mau lewat. Waduh, rupanya ada Pak Supirnya. Tapi ini bus apa, ya? Ini bukan mobil penumpang. Ini adalah bus. Bus pariwisata. Bus pariwisata. Iya, kalau kamu mau pergi jalan-jalan baru boleh pakai bus ini. Oh, gitu ya? Wah, rupanya ini bus pariwisata, Mio. Namanya Muji Jaya. Warnanya warna pink. Dan banyak banget, ya, Mio. Nama busnya Jet Bus 5. Oh, iya, ya. Muji Jaya. Di sini ada tempat buat simpan tas. Oh, gitu ya, Kak. Wih, keren sekali. Pasti ada AC-nya, dong, Kak. Iya, dong. Oke, oke. Kita coba lihat apakah bus ini juga ada telolet-nya. Mio, nggak berani coba busnya, Kak. Soalnya nanti Pak Supirnya bisa marah. Tuh, lihat kan Pak Supirnya. Uh, tampangnya serem banget, Kak. Hmm, aku sudah mau jalan, permisi. Wah, tidak, tidak. Yah, main jalan aja. Uh, Pak Supirnya galak banget, Mio. Coba kalian hitung bus di sini ada berapa, ya, guys. Ini ada satu. Nah, ini juga ada. Yang sini juga. Eh, busnya kok panjang banget. Yang ini juga. Wah, yang ini bus yang terakhir, kan? Oke, guys. Coba kalian tulis di kolom komentar. Busnya ada berapa, ya, guys? Yang di umat. Wah, Mio. Yuk, sekarang kita cari lagi busnya. Memangnya ada di mana lagi, Kak? Mungkin di dekat tempatnya Yakuja ada. Hah? Tempat Yakuja? Mio takut. Mio nggak berani ke sana. Ayolah, Mio. Tata-tata. Kita sudah sampai di tempat Yakuja. Wah, rupanya di sini ada, Mio. Wah, warna busnya keren sekali. Warna hitam dan ada merahnya. Oh, Pikachu. Hah? Kamu jangan ke sana. Aduh, Kakak. Pikachu Mio lepas. Wah, untung saja sudah Mio tangkap. Wah, di sini ada tiga bus Yakuja, ya, guys. Nama busnya Juragan 99. Bus Yakuja ini kelihatannya lebih mewah, Mio. Pasti ini punya bus Yakuja. Wah, hati-hati, Mio. Jangan sampai kita ketahuan. Gimana kalau kita coba naik busnya, yuk? Tunggu dulu. Di sini nggak ada Yakuja, kan, Mio? Nggak ada, Kak. Aman. Oke, guys. Kita sudah bisa coba. Dan aku mau coba bunyikan teloletnya. Hei, kalian siapa? Hah? Apa? Kita ketahuan, Kak. Kabur. Wah, kita lawan saja. Yes. Untung saja Yakuja-nya sudah berhasil kita kalahkan. Kita pinjam satu busnya dulu, yuk, Mio. Aku mau pilih bus yang mana. Hah? Apa? Wah. Kakak, awas, Kak. Yakuja-nya banyak sekali di sini, Kak. Mana, Mio? Hah? Ya ampun. Yakuja-nya keluar semua. Oh, tidak. Wah, kalau gitu kita lawan semuanya. Ayo, Mio. Berani-beraninya kalian datang ke tempat Yakuja. Wah, tidak, tidak. Hah? Cepat kabur aja, Kak. Soalnya Yakuja-nya terlalu banyak. Tidak, Mio. Kalau nanti kita kabur, pasti dikejar. Lebih baik kita kalahkan aja. Chat, chat. Huh? Mio berhasil mengalahkan banyak Yakuja. Oh, tidak. Yakuja-nya terlalu banyak. Tenang, Kak. Mio kan punya armor. Lagian Mio sudah minta bantuan airan golem. Wah, keren, guys. Airan golemnya bisa lawan Yakuja. Lihat, guys. Yakuja-nya dibuat terbang-terbang. Hahaha. Ayo, Mio. Kita bantu aja lawan Yakuja-nya. Eh, di sini masih ada dua. Chat, chat. Mana, Kak? Mana? Mio pakai panah aja. Ini adalah panah istimewa. Hei, Yakuja. Berhenti. Kok kita bisa ya tiba-tiba diserang Yakuja? Iya, nih, Kak. Huh? Tadi waktu Mio lihat bus-nya, tiba-tiba langsung keluar semua Yakuja-nya. Nih, ada satu lagi. Chat, chat. Huh? Sudah kalah, guys. Oke, ada lagi, Kak? Hah? Di sana ada satu lagi, Kak? Cepat. Kita kejar aja. Ayo, kita panggil pasukannya Yakuja lebih banyak. Hah? Apa? Au, au. Wow. Wah, aku kena panahnya, Mio. Wah, untung aja Mio berhasil bantu Kakak. Aku akan beritahu, bos. Ya ampun. Ada satu yang masuk ke dalam markas, guys. Berhenti, Yakuja. Chat. Yeay. Semua Yakuja sudah berhasil kita kalahkan. Boleh nggak ya? Sekarang kita pinjam satu bus-nya. Awas, Kak. Ada Yakuja lagi. Lebih banyak. Apa? Ja, 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 ja. Tenang, Kak. Kita punya bantuan dari Iron Golem. Nah, lihat tuh. Iron Golemnya berhasil kalahkan semua sisa Yakuja-nya. Haha. Kalau gitu, yuk, Mio. Kita coba bus-nya yuk. Ya deh, Mio mau coba. Oke, kita coba naik bus-nya ya, guys. Aku coba satu. Kamu coba satu ya, Mio. Wih, keren banget ya, guys. Lihat nih. Tet, tet, tet. Hah? Busku kok tiba-tiba hilang? Ya ampun. Pasti kena-kena Iron Golem, Mio. Waduh, Iron Golem. Busku tiba-tiba diambil, guys. Ikut Mio aja, Kak. Cepetan. Ya, Mio. Oke, guys. Sekarang kita bakalan lihat semua bus yang tadi kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini adalah bus yang warna pink. Namanya Mujijaya. Dan coba aku letakkan lagi bus yang warna pink di sini. Kita bariskan ya, teman-teman. Yang warna biru, hijau. Lalu yang warna putih, yang kit panda. Lalu, satu lagi. Yang warna pink kan sudah. Yang warna hitam belum, Kak. Hop. Yah, malah yang warna biru. Yang warna hitam belum ya, Mio. Oke, kita letakkan warna hitam. Yeay, semuanya sudah lengkap, Mio. Wah, banyak banget ya busnya, Kak. Jadinya mirip stasiun bus, Mio. Eh, tapi penumpangnya nggak ada ya, guys. Uh, gimana kalau kita bawa semua penumpangnya ke sini. Oke, Pikachu, Pikachu, sini. Uh, kita letakkan Pikachu aja ya, guys. Jadi penumpangnya. Boleh, Kak, boleh. Pikachu aja. Halo, Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Wah, banyak banget. Pika, Pika. Uh, kalian boleh naik bus ini. Dan semuanya gratis. Yeay, asik. Kita bisa naik bus gratis. Yeay, banyak banget, Mio. Hahaha. Iya, Kak. Pengumpangnya kalau rame kan lebih keren. Wih, Pikachu-nya penuh, nih. Pasti Pikachu-nya bisa jadi supir juga, kan? Dan sekarang kita pulangnya pakai pesawat. Apa pesawat? Iya, Mio sudah bawa pesawat, loh, Kak. Mana, Mio? Eh, ada Yakuja. Halo, Yakuja. Kami mau pulang dulu. Oh, tidak. Uh, Yakuja-nya malah datang, guys. Nggak apa-apa, Kak. Itu Yakuja baik. Nah, kita bakalan pulang pakai pesawat. Ayo dong, Kak. Kayaknya udah mau hujan. Tunggu dulu, Mio. Nah, teman-teman, kalian paling suka bus yang warna apa? Coba kalian komen di bawah, ya. Aduh, hujan. Hah, cepetan, Kak. Kita masuk ke dalam pesawat. Iya, iya. Huh, 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 huh. Mana pesawatnya, Mio? Tuh, ini dia, guys. Wah, pesawatnya keren banget. Mio. Iya, Mio sudah masuk. Mio mau jalan dulu. Tunggu, Mio. Ya ampun, aku malah ditinggal, ya. Mio sudah mau jalankan pesawatnya. Cepetan, mau naik nggak, Kak? Oh, mau, mau, Mio. Aduh, pintunya lewat mana, ya? Nama pesawatnya, Navi. Navi, coba kita ke samping, ya, guys. Wih, keren sekali, guys. Ini adalah pesawat jet. Tapi, maksudnya lewat mana, Mio? Cepetan, masuk aja. Nah, duduk di bagian depan, ya, Kak. Kita jadi pilotnya. Mio jadi pilot, Kakak jadi co-pilot aja. Oke, guys. Wih, kita terbang, Kak. Wih, huh, keren sekali, Mio. Duduk yang benar, Kak. Jangan goyang-goyang. Lihat, nih, pesawatnya oleng. Wah, baru kali ini aku naik pesawat jet, Mio. Oke, Kak, kita langsung pulang ke kota Sakura, ya, Kak. Wih, keren-keren. Tapi, rumah kita di mana? Kita kan harus cari dulu portal kita, Mio. Waduh, tidak, tidak. Oh, pesawatnya kok oleng. Aduh, gawat, Kak. Cepat turun. Hah, ada apa, Mio? Ini pesawatnya. Ah, Mio, kabur dulu deh. Mio. Hah, aku juga mau kabur. Waduh, apa yang terjadi dengan pesawatnya? Hah, apa? Pesawatnya jatuh, guys. Ah, tidak, Mio. Aku ketimpa pesawat. Kakak, Kakak, lebih baik aku cepat kabur. Wah, tidak, tidak, tidak. Pesawatnya. Wah, pesawatnya terbang lagi, guys. Oke, oke. Sekarang kita sudah sampai di rumah. Dan aku harus pulang pakai portal. Awas, Kak. Pesawatnya jatuh. Hah, mana, Mio? Hah, pesawatnya jatuh di atas atap rumah kita, ya, guys. Tapi, pesawat ini benar-benar keren, Mio. Wuh, akhirnya aku bisa juga naik pesawat jet. Kakak, cepat turun, Kak. Langsung ke portal. Soalnya portalnya sudah mau hilang. Hah, apa? Iya, portalnya sudah mau hilang, Kak. Kita harus kembali ke kota Sakura. Oke, oke, Mio. Hah, portal, portal. Nah, itu dia portalnya, guys. Seandainya kita bisa bawa pesawatnya ke kota Sakura juga, Kak, Mio. Huh, baiklah. Aku harus masuk dulu, guys. Hop, yeay. Akhirnya kita pulang juga. Yeay, yeay. Ternyata naik bus di dekat kota Minecraft keren juga. Iya, Kak. Akhirnya kita bisa naik bus juga, kan, Kak? Iya, atong, atong. Kalian dari mana tadi? Kok kalian nggak ikut? Kami tersangkut. Kami tersangkut. Wah, sayang banget. Padahal tadi seru lho. Kami tersangkut. Kami tersangkut. selamat menikmati